Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silahkan like and subscribe. Pada video kali ini, saya menyajikan tutorial atau panduan bagaimana cara menyusun sistem informasi kinerja pegawai online Pemerintah Provinsi Bali khusus untuk fungsional guru. Nah, untuk para guru di Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perlindungan dan Warga Provinsi Bali, untuk menyusun Sikipu tahun 2022 itu menacu pada rencana aksi yang telah disusun, seperti ini. Rencana aksinya atau sasaran kerja dan rencana aksi yang telah disusun, di mana rencana aksi format terakhir itu ada format breakdown, target per bulan, dari bulan Januari sampai Desember seperti ini. Nah, ini adalah sebagai acuan kita dalam menyusun sistem informasi kinerja pegawai online atau Sikipu. Nah, semua rencana aksi ini itu disusun berdasarkan yang di, yaitu Permenpan RB nomor 16 tahun 2019. Ya, 2019 seperti ini. Jadi, kita sebagai fungsional guru, itu menggunakan peraturan atau Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 ini sebagai acuan ketika kita menyusun Sikipu. Dari unsur utama, pembelajaran bimbingan seperti ini, yang kuning ini untuk guru, peluang merah ini untuk guru BK, kemudian para sekolah, wakil para sekolah, kepala pusatuan, kepala lab, wali kelas, nyusun kurikulum, dan ini semuanya itu berdasarkan nilai laporan PKG. Nah, kemudian lanjutnya pengembangan profesional berkelanjutan mengikuti di klub fungsional, itu biasanya kita gunakan yang ini, namanya antara 30 sampai 80 jam, dengan bukti besi adalah setelikat sekolah tugas dan laporan atau resimul dengan angka kredit 1. Kemudian kita lanjut ke kegiatan kolektif guru. Nah, biasanya kita pakai ini, kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas guru, angka kreditnya 0,1, kemudian melaksanakan publikasi ilmiah. Biasanya di sini kita menyusun PTK yang ini, membuat karatulis yang disimpan di sekolah dengan angka kredit 4. Setelah itu, untuk golongan 4A, 4A ke atas itu membutuhkan namanya prasyarat artikel ilmiah, kita biasanya pakai yang ini, kalau di kabupaten 1, kalau di provinsi 1,5. Kemudian lanjut penyusunan buku, kemudian membuat modul atau di keklat pembelajaran semester. Itu untuk di sekolah itu hanya nilainya 1, kemudian untuk membuat buku pedauman guru itu nilainya 1,5. Kemudian melaksanakan karya inovatif atau menyusun karya atau modifikasi alat pelajaran atau alat taga atau praktikum, kita biasanya menggunakan yang ini, kategori sederhana 1, atau kategori kompleks yang rumit dalam menyusun yang seperti penggunaan multimedia interaktif itu nilainya 2. Kemudian selanjutnya adalah unsur penunjang. Unsur penunjang ini itu biasanya kita adalah ini, sebagai pengawas ujian pelayan tingkat sekolah dan nasional. Oke, untuk sekolah biasanya adalah PAT, PAS dan ujian sekolah, nilainya 0,08 per SK, jadi kita punya 3 SK. Kemudian menjadi organisasi profesi, baik sebagai pengurus aktif atau anggota aktif, itu nilainya 1 untuk pengurus dan anggota adalah 0,75. Nah, inilah panduan ketika kita menyusun yang namanya sistem informasi kinerja pegawai online. Nah, kita langsung saja lihat susunannya di rencana aksi. Nah, di sini di rencana aksi itu sudah tersusun di breakdown per bulan, seperti ini. Ibu bapak, jadi ibu bapak guru, itu sekarang kita susun Sikepul-nya ini berdasarkan informasi yang ini. Kita buka saja langsung ke Sikepul. Nah, kita masukkan kode capca-nya ini. Oke, kode capca. Ini masing-masing guru punya kode capca berbeda ya. Kemudian kita login. Selanjutnya yang kita pakai ajuan atau rujukan, itu adalah ini, permenpan RB-nya ini tetap. Bahasa deskripsinya ya. Nah, dari atas sampai ke bawah. Oke, kita buka Sikepul-nya. Nah, yang pertama ibu bapak buat, itu adalah kita klik tombol buat SKP baru. Kemudian di sini kita klik kompeten tempat kita menyusun laporan Sikepul ini. Contohnya adalah Buleleng. Kemudian kita pergunakan tanggal 3 Januari 2022. Kemudian klik simpan. Nah, setelah ini ditunjukkan ke laman penyusunan rencana aksi SKP baru, itu akan kita akan diulang sudah seperti ini. Kita diulang untuk memasuknya lagi ya, seperti ini. Jadi kita masuk lagi, jangan khawatir. Oke, karena sistemnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah membuat SKP buat baru, tombol biru itu nanti akan dikembalikan ke sistem, tampilan awan, nanti kita masuk lagi ke Sikepul. Nah, seperti ini. Di sini yang kita lakukan, kita bisa edit lokasi dan tanggal. Kemudian update profil pegawai, kita klik lanjutkan. Kemudian setelah itu, kita dikembalikan lagi ke posisi awal. Kita klik saja kembali, atau masuk kembali ke link-nya. Oke, ke Sikepul. Kemudian kita kembalikan lagi, kemudian kita update profil penilai dengan mengetik nama NIP dari kepala sekolah kita. Jadi, kepala sekolah kita yang diketik, bukan namanya. Jadi kemudian ketik cari, nanti akan muncul seperti ini, kemudian klik simpan. Nah, kemudian oke. Jika kita status kepala sekolah PLT, klik PLT ya, seperti ini di PLT. Oke, batal. Nah, apa perbedaan Sikepul Provisi Bali tahun 2021 dengan tahun 2022? Untuk yang tahun 2022, itu tidak ada namanya penilaian 360. Jadi, dia langsung ke capaian rencana aksi, seperti ini. Nah, kita mulai dari tambah urean SKP. Oke. Nah, kita mulai dari namanya unsur utama. Kita buka saja di sini. Rencana aksi kita di unsur pertama-pertama adalah mengajar. Tentu saja mengajar. Seperti ini. Nah, kita pakai acuan adalah di permainan pan-RB yang warna kuning ini. Oke. Nah, untuk kita penyusunan SKP untuk pembelajaran ini, itu nilainya adalah menggunakan laporan penerjaian guru atau PKG. Jadi, maksudnya adalah ini tergantung dari jumlah penerjaian kinerja gurunya, jumlah angka kreditnya tergantung dari jabatannya kita ya. Oke. Di bagian belakang ini ada tabel angka kredit. Nah, di tabel angka kredit ini, itu tertulis seperti ini. Oke, angka kreditnya. Jadi, ada angka kredit angka kredit yang apa ya, untuk golongan golongan 4A itu 29,75 kemudian golongan 3C 20,25 oke. Itu jadi nilainya itu, angka kreditnya itu kita pakai patokan. Jadi, seperti itu ya. Nah, oke. Saya akan buka dulu yang lengkap permainan RB-nya. Nah. Jadi, ini ada lagi satu yang lebih lengkap lagi. yang ada tabel angka kreditnya. Saya buka dulu. Jadi, di sana ada tabel di mana untuk masing-masing guru itu memiliki nilai angka kredit atau PKG yang berbeda-beda. Jadi, tergantung daripada jumlah nilai apakah dia kategori baik, amat baik, atau cukup. Jadi, biasanya kita kategorinya baik ya. Nah, di sana itulah yang kita ajikan nah, ini kita jadikan acuan. Nah, seperti ini. Jadi, biasanya kita pakai yang ini ya. Yang ini. Jadi, oke. Untuk golongan 4A itu kategori baik yaitu 29,75 angka kreditnya. Kita pakai ini. Seperti ini. Target tahunan 1 kualitas 100 semua kualitas 100 dia adalah laporan atau dokumen PKG ya. Laporan PKG. Kemudian, waktunya adalah 12, kemudian biaya 0. Kemudian simpan. Nah, untuk breakdown ini kita lihat. Oke. Biasanya setiap guru itu punya namanya jadwal jadwal yang namanya jadwal penilaian kenyata guru ya. Yang diberikan oleh pala sekolahnya ya. Oke. Seperti ini. Nah, kita breakdown dengan cara ini target bulanannya. Kita pindahkan ke Januari kita jadwal 0. Kemudian, kita taruh di mana kita dinilai oleh pala sekolah kita. Oke. 9 Agustus atau tim penilai kinerja guru atau tim PKG. Kemudian, kita lanjut ke tambah uraian SKP lanjutnya yaitu kita lihat di rencana aksi kita itu yang kedua apa? Sebagai wali kelas atau kepala ustakaan. Oke. Nah, ini sebagai wali kelas. Bagaimana kalau saya sebagai kepala sekolah atau kepala lab atau kepala ustakaan itu nilai PKG-nya adalah dikali 50 persen. Jadi, nilai PKG utamanya yang ini ini 29,75 ini kali 50 persen. Nah, saya akan lanjut ke tambah uraian sebagai wali kelas. untuk wali kelas itu nilainya adalah oke ini, wali kelas. Wali kelas itu nilainya 5 persen kali PKG. Jadi, 5 persen kali PKG. Oke. Jadi, 5 persen kali nilai PKG berarti kita ambil golongan 4A 5 persen kali nilai PKG. Kenapa sih, wali kelas? Karena itu pekerjaan yang dilaksanakan penugasannya selama setahun. oke. Yang ini, 1,49. 9. Kemudian, target 1, kualitas 100, satuan laporan PKG. Kemudian, ini 12, 0. Simpan. Oke, lanjut kita ke oke, contoh lanjutnya begini, Pak. Saya akan menjadi kepala perustakaan atau kepala lab atau wakasek. Ini sistemnya seperti apa? Kalau ibu bapak menjadi kepala lab, kepala perustakaan atau menjadi wakasek, itu nilainya ini seperti ini. Kita bagi dua nilainya ini. Oke, contohnya, ini bukan menjadi wali kelas, tapi menjadi wakasek ya. Oke, saya kembali ke sini. Panduan S1-nya, saya pakai yang ini. Jadi, wakasek, oke, contohnya yang ini. Menjadi wakil kepala sekolah. Menjadi wakil kepala sekolah. Ini kita kembalikan ke sini. Kita edit di sini. Jadi, wakil kepala sekolah. Nah, ini nilainya ini, itu bukan 1,49, tapi dua tergantung golongan ya. Kalau tiga, kalau Pak Birus TJ itu golongan 3D, berarti sini, 3D ya. nilainya 50%, ya. 3D 9, ini. 3D dibagi dua, dia angka kreditnya oke, 9,75. Oke, 9,75. Kita kembali ke sini, 9,75. Oke, bidang apa? Ini bidang kesiswaan. Oke, kemudian, ini simpan. Nah, yang di atas juga diedit. Oke, karena ini beliau juga sebagai wakil kepala sekolah. Jadi, ini pembelajaran juga dibagi dua. Oke, jadi di sini, penulisan yang 50%. Oke, golongan 3D. Oke, 9,75. seperti ini. Kemudian simpan. Oke. Nah, jadi, itu yang untuk unsur dari, yang penugasan 50%, ya. Sebagai wakil kepala sekolah, kepala law, kepala pustaka, kepala bengkel. Untuk wali kelas itu, ini pembelajaran tetap 100%, kemudian wali kelasnya yang dikalikan 5%. Oke, kita tambahkan ke pembelajaran yang, program yang lain. Oke, selanjutnya di sini adalah menyusun kurikulum. Oke, menyusun kurikulum. Kita lanjut ke panduan SKP-nya ini. Oke, ini kita pakai patokan, ya. menyusun kurikulum. Ini nilainya 2% kali PKG kita. Oke, 2% berarti panduan PAK-nya 2% golongan 3D. Itu penugasan kurang dari 1 tahun, ya. Mungkin 1 bulan saja, dia. Menyusunnya. Oke, yang ini, ya. 0,39, ya. 0,39. 0,39. Target cuma 1, kualitas 100. Ini laporan PKG juga. Laporan PKG-nya. Kemudian ini paling 1, kemudian 0. Simpan. Oke, lanjut ke kurikulum sudah. Rencana aksinya selanjutnya apa sih? Extra, ya. Coba kita pakai panduannya. Oh, yang ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita melaksanakan pengawasan ketika ulangan harian, ya. Jadi, setelah proses pembelajaran. itu nilainya sama, ya. 2%, ya. 2%, ya. Kualitas 100. Kemudian laporan PKG. Kemudian ini dia 12, ya. Kemudian biaya 0. Angka credit-nya karena dia tidak full, ya. Artinya yang mana ini? Oke. Kita credit-nya yang 2%, golongan 3D 0,39. Oke. Karena ini pengawasan pulangan harian kan itu berbulan-bulan, ya. Kalau Januari, Februari, Maret. setelah ini lanjut ke Oke. Giatan ekstrakulikuler. Beliau tidak mengajar ekstrakulikuler. Ini sudah lanjut ke ini. Mengikuti diklat fungsional. Diklat fungsional, nilainya yang berapa lama sih? Karena itu berbeda-beda. Diklat fungsionalnya itu berbeda-beda. Yang lamanya ini. Jadi, angka nilainya 1. 1. Target tahunan 2 lah. Oke. 100. Artinya 2 sertifikat, ya. 2 sertifikat aja pakai. Oke. 2 kali. Biaya 0. Oke. Lanjut. Diklat fungsional sudah. Kemudian setelah diklat fungsional, kita turun. Kegiatan kolektif gain-nya. Oke. Ini. Ini biasanya kegiatan MGP, ya. MGP. Nah. Berapa? Keperitnya dia. 0,1. Dulu target cuma 1. Valitas 100. Serkas dokumennya. Laporan PKD. Satu aja. Karena ini mungkin 1 bulan. Di bulan tertentu, ya. Oke. Setelah ini lanjut ke... Oke. Presiden promeniumnya tidak. Kalau... Oke. Karena ini PTK. Paling kita lanjut ke PTK, ya. Ya. Publikasi ilmiah ke penyusunan PTK. Yang disimpan di sepalanya. Yang ini. Nomor 35, ya. Oke. Kita kecepatan dulu. Nah, ini. Membuat karyat wisi ilmiah yang disimpan di pustakaan. Nomor kalian. Kita kredit 4, ya. 4. Oke. 4. Target setahun. Satu aja. Kualitas 100. Satuan PTK. Oke. 1. Paling 4 bulan. Kemudian 0. Oke. Sudah. PTK sudah. Setelah PTK selesai. Karena golongan 3D ke 4A kan belum menuntukkan artikel ilmiah, ya. Kalau kita golongan 4A ke atas itu perlu artikel ilmiah. Jadi perlu ditambahkan yang ini. Nah. Atau yang ini. Kemudian lanjut. Membuat pedoman guru. Atau ini boleh. Membuat modul diktat pembelajaran per semester juga boleh. Nah. Perdoman guru. Kemudian kita lanjut. Ini juga bisa. Menyelaksanakan karya inovatif. Membuat alat pelajaran sederhana, ya. Oke. Kita taruh di sini. Suma siusun pertama, ya. Itu alat pelajaran yang sederhana. Pelajaran, ya. Pelajaran kategori sederhana. Nilainya adalah 1. 1, kualitas 1, ya. 1, nilainya alat pelajaran, ya. Ini yang kita ini. Kualitas 100, karya inovatif. Anak, pelajaran sederhana. Sederhana. Kemudian ini paling 1, nor. Waktunya artinya 1 bulan lah. Itu selesai. Oke. Lanjut ke tambah gudaya. Oke. Lanjut ke ini. Ini. Meming extra, kulit luar. Karena bapaknya itu guru olahaga. Guru sejarah, namun membina ekstra yang tidak linier. Karena beliau mengampu ekstra kulit luar. Apa namanya? Dalam kulit luar. Bridge. Bridge itu artinya RMI itu, ya. Ekstra kulit luar. Oke. Ini siswa dalam ekstra kulit luar. Karena ini unsur penunjang. Kita masuk ke unsur penunjang. Kalau yang unsur utama itu, kalau istilahnya itu, jika dia linier, ya. Sebenarnya mata pelajaran geografi mengampu ekstra kebumian. Seperti itu. Jadi dia unsur utama. Dia masuk yang ini. Yang ini. Masuk yang di atas. Yang ini. Tapi karena tidak linier dengan mata pelajaran yang dia ampu, jadinya kita pakai yang di bawah. Kalau pramuka, pramuka dia termasuk unsur utama. Pembina ekstra unsur utama. Nilainya 0,17. Oke. 0,17. Target 1. Kualitas 100. Berkas laporan. Ekstra, ya. Bridge, ya. Ini bridge. pakunya 12, ya. Oke, 0. Nah. Kemudian lanjut ke ini. Sebagai pengawas. Ya. Sebagai pengawas ujian. Pengawas ujian. Kita unsur penunjang. Tingkat sekolah, ya. Sekolah berupa PAS, PAD, PAS, PAT, dan US. US, ya. Ujian sekolah. Jadi, angka kreditnya adalah angka kreditnya adalah berapa ini? Oke. 0,08. 0,08. Kemudian kualitas 100. Berkasnya adalah SK. Jumlahnya 3. Oke. 3 artinya 3 SK, ya. 3 bulan, ya. Oke. Simpan. Kemudian lanjut ke unsur penunjang lagi satu. Mungkin masih bisa ditambah. Yaitu menjadi organisa organisasi profesi, ya. Ini. Mungkin. S1 aja. Tarik 1. 100. SK. Dan apa namanya kartu KTA. Kartu anggota. dia angka kreditnya berapa? 0,75. Kalau anggota aktif. Anggota aktif. Organisasi. Anggota. Soalnya anggota aktif. Aktif. PGRI. Dan MGMP. Sosiologi. Sosiologi. Oke. Kemudian biaya 0. Kemudian 4. Nah. Setelah ini selesai, baru kita breakdown. Nah, breakdown-nya. Oke. Di mana ini? Oke. Contohnya, breakdown-nya ini di bulan Desember. Ini, breakdown-nya ini supaya tidak ada satu pun di sini nilai 0, ya. Nah, breakdown pertama itu biasanya dia di bulan Januari. Kemudian ini breakdown yang kita sebarkan, ya. Misun kurikulum di bulan apa ini? Juli. Oke. Kemudian pengas penilaian di laporannya di bulan apa? Mungkin di bulan Juni. Oke. Nah, Juni itu artinya pas ulangan, ya. Jadi pas ulangan ke ulangan umum laporan itu ya, rapor ya. Kemudian dikat fungsional karena oke, perkirakan di tahun lalu itu di bulan apa aja ada pelatihan. Oke. Contohnya, kita di pelatihan di bulan Mei September. Oke. Atau di Agustus. Ini. Oke. Kemudian lanjut ke kolektif lainnya. Oke. Kemarin MGMP rapatnya di bulan apa? Oke. Contohnya di bulan April. Oke. Kemudian lanjut ke sini. PTK. PTK kira-kira selesaikan bulan apa? Oke. Saya mau selesaikan di bulan Juni, ya. Juni. Oke. Oh, ini kosongkan dulu. Oke. Terus lanjut. Karya inovatif di bulan apa? Kira-kira selesai. Oh, di bulan Mei. Oh, ini kosongkan dulu. Kemudian Bridge. Extra Bridge. Oke. Bridge-nya di bulan Desember biasanya. Oke. Perannya. Kemudian Passport. Nah, ini pas itu biasanya di sini. Januari, kemudian Maret. Kemudian ini. Desember ya. November. 0. Berarti lebih. 3SK, kan? 3SK. Penghasil O ini. Oh, ini 3SK ini. Kita edit. Kita klik. Ini dia menjadi Pembuatan 1, Maret 1, S1. Oke. Kemudian ini menjadi anggota profesi. Biasanya di sini sih. Oktober, November. Oke. Berarti ini cuma 1. Edit dulu. Nah, ini 2 ya. Oke. Nah, ini pecah di September. Kita coba. Ternyata di sini masih ini kita breakdown lagi. Apa ini? 3 ya. Apa yang 3 ini? Oke. Wakil kelas sekolah. Sama apa ini? Oke. Membunyai siswa. Januari aja. Apa-apa. Program. Berupa program. Dia susun nanti. Kemudian ini lagi 1. Kosong ini. Apa ini? November. November kapan? Oke. Ini aja lah. Nah, ini tidak boleh kosong. Jadi, ini kita perkirakan. Nah, jika Ibu Bapak sudah selesai menyusun ini, sudah benar diberikan asisi oleh kepala sekolah, Ibu Bapak tinggal confirm SKP. Demikian informasi bagaimana cara menyusun Sikipu berdasarkan rencana aksi yang sudah di-breakdown. Ini format format apa ya? Format terakhir yang diberikan oleh Kasubak TU-nya. Seperti ini. Ada format breakdown-nya. Di target 2022. Oke. Semoga bermanfaat. Apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.